Intro Rasa sedih akan kehilangan ataupun rasa berduka ternyata tak hanya dialami oleh manusia Hewan yang hanya tercipta dengan naluri dan insting ternyata cukup dapat merasakan kesedihan jika ditinggalkan oleh anggota keluarganya Bahkan beritua menyedihkan yang dialami para hewan tak jarang membuat manusia yang menyaksikannya turut menangis Bagaimana jika hewan mengalami kesedihan mendalam? Di antaranya telah on the spot rantung dalam 7 kisah hewan yang menaruhkan Intro Sebuah peristiwa naas telah menimpa pasangan di kebun binatang nasional Santiago, Chile Seekor gajah betina bernama Prutia jatuh terjerembab ke dalam selokan pembatas kandangnya yang setinggi 3 meter karena tak sengaja terdorong oleh gajah jantan bernama Jambu Semula para penjaga kebun binatang mencoba menolongnya dengan menggunakan tali yang diikatkan ketemunya Namun tetap tak berhasil mengeluarkan hewan seberat 4 ton tersebut Sang jantan Jambu kian terlihat cemas melihat betinanya dalam bahaya dan siap menyerang orang-orang yang mendekati betinanya Hingga akhirnya petugas memasang kawat listrik untuk menjaga gajah Jambu tak mendekati area penyelamatan gajah Prutia Akhirnya usaha mereka berhasil menyelamatkan nyawa gajah betina Afrika ini Setelah selamat gajah Prutia pun segera berlari ke sang jantan dan mereka saling mengairkan belalai Rupanya Prutia tak menyadari belalainya menyentuh kawat beraliran listrik hingga gajah Prutia tak sadarkan diri Untuklah gajah betina itu dapat kembali tersadar setelah tempat membuat sang jantan panik Tekor induk monyet berduka karena kehilangan seekor anaknya Berawal dari pertarungan perebutan wilayah dalam koloni monyet makaka di India Lagi mempertahankan tempat tinggal di semua kuil Pertarungan hingga disik darah penghabisan itu melibatkan seluruh monyet penghuni daerah tersebut Namun melang, sektor monyet betina harus kehilangan bayinya karena ia bertarung dengan menggendong anak Pertarungan pun kemudian terhenti dan semua seolah merasakan kedukaan induk monyet yang terus memperhatikan jantan bayinya Selama beberapa jam induk monyet itu membawa jantan anaknya berputar-putar di pinggir kolam Hingga akhirnya ia meletakkannya di sudut kolam dan meninggalkannya Seekor anjing bernama Bella bersahabat dengan seekor berang-berang bernama Bebis Anjing tersebut didapati meratapi kematian teman terbaiknya itu Semasa Bebis hidup, mereka selalu bersama-sama layaknya sepasang sahabat yang sangat akrat Sampai-sampai kita persahabatan keduanya pun banyak menarik perhatian penonton Terutama para pecinta binatang saat keakraman mereka diabadikan di sebuah media sosial Penonton sampai seperti bisa merasakan kepedihan yang anjing Bella rasakan Anjing itu seolah-olah seperti manusia yang sedang bersedih karena kehilangan sahabat baiknya yang telah tiada Seekor anjing di Phoenix, Amerika Serikat tampak bersedih karena telah kehilangan pasangannya yang tewas Sepasang anjing pitbull berada di pinggir jalan dan seekor tampak tergeletak Sementara pasangannya terlihat sedang dalam keadaan berduka Ternyata sang pitbull betina tewas tertabrak dan sang jantan inggan untuk meninggalkan betinanya yang sudah mati itu Pitbull jantan itu tampak tetap berusaha membangunkan pitbull betina dengan menyendulkan kepalanya beberapa kali Seekor induk lumba-lumba di perairan Teluksan yang di selatan Cina telah sangat kehilangan anaknya Ia menggendong bangkai bayinya yang sepanjang 1,5 meter selama 3 hari Bangkai anaknya itu dibawa dengan menggunakan siripnya agar tak tenggelam ke dasar laut Ketika mendekati lumba-lumba tersebut, seorang layan bernama Loli Qiangre menyadari bahwa bayi lumba-lumba ternyata sudah mati Ditemukan luka goresan sepanjang 30 cm pada perut bayi lumba-lumba itu Tampak dari kulitnya, anak lumba-lumba itu diperkirakan baru saja lahir Kisah mengaruhkan selanjutnya adalah tentang sekelompok pausperma yang mengajak lumba-lumba hidung botol yang cacat untuk bergabung dengan mereka Selama 8 hari, para peneliti mengamati lumba-lumba hidung botol yang sendirian terkucilkan dari kawanannya Lumba-lumba ini memiliki tulang belakang yang menyerupai huruf S Dan kecacatan itu kemungkinan besar yang membuatnya tersisi dari kelompoknya sendiri Lumba-lumba itu kemudian mengenes kendus dan menggosokkan badannya ke kawanan pausperma tersebut Pausperma itu pun mentolerir hal ini Bahkan memahas perlakuan kasih sayang lumba-lumba hidung botol itu Lucunya, pausperma yang beranang lebih lambat daripada lumba-lumba Seperti meninduk salah satu anggotanya untuk menjaga si lumba-lumba dekat dengan permukaan air Sementara paus dewasa lainnya menyelam lebih dalam Ternyata menangis karena keguguran bukan hanya dialami manusia Seekor orang hutan asal Sumatera bernama Karta juga mendangis saat ia mengalami keguguran Orang hutan yang berada di kebun binatang Adelaide, Australia itu Telah melahirkan bayi yang sudah meninggal dalam kandungan pada awal pekan Januari 2013 lalu Kemungkinan besar janin orang hutan itu mati karena lehernya terlelet tali pusat Para dokter di kebun binatang itu akhirnya melakukan pembedahan untuk memastikan sebab kematian bayi Peristiwa ini merupakan akhir menyedihkan kesekian kalinya bagi orang hutan Karta Yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami keguguran Menurut salah seorang pengasuh orang hutan Karta, Jody Allen Karta berduka setelah keguguran tersebut Orang hutan berusia 30 tahun tersebut terdengar menangis di kandangnya setelah keguguran Pemirsa itulah ketujuh kisah hewan yang mengharukan versi on the spot Terima kasih telah menonton!